Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang 5 orang tentara Perancis ketika terjadi perang dunia kedua Setelah kembali dari medan perang, mereka mendapatkan perintah untuk menjaga sebuah rumah besar yang merupakan pos jaga bagi para tentara Perancis Namun saat mereka menempati rumah tersebut, kejadian-kejadian aneh bahkan mengerikan pun mulai terjadi kepada mereka semua Lalu apakah mereka bisa keluar dari rumah itu? Wesh, rauh saksuen langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Film ini berawal ketika pasukan Jerman atau yang sering kita kenal sebagai Nazi Mulai menjajah negara Perancis pada perang dunia kedua tahun 1944 Salah satu tentara Perancis bernama Chris yang saat itu sedang beristirahat di tengah hutan Tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seseorang misterius yang membawa sebuah senjata Chris mengira orang itu hendak menembaknya, namun ketika Chris membuka matanya kembali Ia justru kebingungan karena orang misterius itu tiba-tiba saja menghilang Paginya setelah mereka semua terbangun, Chris menyuruh keempat temannya yaitu Kirk, Eugene, Tapper dan juga Bucci Untuk segera melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya yang terletak sekitar 30 mil dari tempat mereka berada saat ini Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka mendengar adanya suara mobil milik pasukan Nazi Sehingga mereka pun mencoba menghentikan mobil itu dengan menaruh beberapa ranjau di tengah-tengah jalan yang ada di sana Kemudian beberapa di antara mereka pun mulai mengambil barang-barang milik pasukan Nazi Tapi karena ada seseorang yang masih hidup, Bucci pun mengajak orang itu untuk berduel dengan dirinya yang memiliki tubuh lebih besar Awalnya Bucci mampu mengimbangi orang itu, namun karena orang itu mampu bertarung lebih baik daripada Bucci Ia pun hampir kalah sehingga Chris langsung menembak orang itu dan mereka kembali melanjutkan perjalanan Setelah berjalan cukup jauh, mereka tak sengaja bertemu dengan para warga sipil yang berusaha kabur dari zona peperangan Untuk mencari tempat yang lebih aman Karena kasihan, Tapper pun mulai menghampiri salah satu ibu-ibu untuk memberikan jaket dan juga beberapa gigi emas Yang sebelumnya ia dapatkan dari para pasukan Nazi Mereka lalu kembali berjalan melewati kota yang sudah hancur karena peperangan Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah rumah besar yang telah dijadikan sebagai pos jaga untuk para tentara Perancis Di sana mereka bertemu dengan para tentara yang berjaga sebelumnya Tapi entah mengapa para tentara itu tampak terburu-buru untuk meninggalkan rumah tersebut Meski di sana terdapat banyak sekali persediaan makanan yang bisa mereka nikmati selama berjaga di pos tersebut Setelah memeriksa semua bahan persediaan yang ada di sana Beberapa di antara mereka pun mulai menelusuri rumah besar itu untuk mencari beberapa benda Yang mungkin bisa mereka gunakan untuk menghibur diri selama mereka berjaga di sana Dan disinilah beberapa keanehan mulai terjadi Tepert yang saat itu pergi menuju basement tak sengaja melihat ada sebuah foto keluarga Yang merupakan foto dari pemilik rumah besar tersebut Tak lama setelah itu tiba-tiba saja beberapa hula hoop yang ada di belakangnya pun mulai terjatuh dengan sendirinya Sementara itu Chris yang sedang berada di suatu ruangan juga dibuat bingung dengan adanya karpet gosong dan juga sebuah kursi Tak hanya itu ia juga mendengar suara-suara aneh yang muncul dari dalam salah satu ukiran di dalam sebuah tembok Di sisi lain Buci juga mendapatkan sebuah gangguan seperti ada suara aneh yang muncul dari dalam suatu ruangan Namun ketika ia mencoba membuka pintu ruangan tersebut Ternyata pintu itu terkunci dan ia pun segera pergi dari sana Namun tanpa ia sadari tiba-tiba saja pintu ruangan itu terbuka dengan sendirinya Dan tampak sebuah bayangan mirip seseorang sedang berdiri di dalam ruangan tersebut Lalu saat mereka berlima sedang berkumpul di suatu ruangan untuk menikmati makan siang Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki dari lantai atas Sehingga mereka pun segera mengambil senjata mereka masing-masing dan mencari asal dari suara tersebut Karena saat ini mereka sedang berada di dalam suatu peperangan Mereka harus tetap bersiaga untuk mengantisipasi pergerakan musuh yang bisa menyerang mereka kapanpun dan dimanapun mereka berada Kemudian saat Chris dan Kirk menemukan asal suara tersebut Tiba-tiba saja pintu ruangan itu terbuka dengan sendirinya Dan betapa terkejutnya mereka berdua ketika melihat ada sosok bayangan misterius Yang tiba-tiba saja menghilang serta bekas cakaran di ruangan tersebut Malamnya Eugene menceritakan bahwa ia menemukan sebuah buku berbahasa Jerman Yang ditulis oleh salah satu tentara Nazi saat mereka mengambil alih rumah besar tersebut Belum selesai Eugene menceritakan isi bukunya Mereka kembali dikejutkan dengan suara dari lantai atas Yang mana suara itu tampak seperti sebuah kode morse Eugene pun mulai menerjemahkan suara tersebut Hingga terbentuklah suatu kata yang bertuliskan I'm Nolex Yang artinya aku tak mempunyai kaki Setelah kejadian itu Chris memerintahkan Tapper pergi menuju ke loteng Untuk mencari tempat pengawasan terbaik Karena ia adalah seorang sniper di kelompok tersebut Namun saat ia sedang memantau keadaan sekitar Tanpa ia sadari tiba-tiba saja Sementara itu di dalam basement saat Eugene sedang membaca catatan milik salah satu tentara Nazi Entah mengapa lilin yang ia bawa tiba-tiba saja padam dengan sendirinya Namun setelah ia berhasil menyalakan lilin itu kembali Betapa terkejutnya Eugene karena seluruh anggota keluarga yang ada di dalam foto tersebut Tiba-tiba menghilang entah kemana Ketika hari sudah pagi Mereka semua hanya bisa terdiam dan tak mau menceritakan pengalaman yang mereka alami di malam sebelumnya Tak lama kemudian Tapper memberikan sebuah informasi yang ia dapatkan dari radio Bahwa ada rombongan tentara Nazi berjumlah sekitar 50 orang akan melewati tempat tersebut Tapper pun menyarankan untuk bersembunyi di dalam hutan Karena berada di rumah itu hanya akan membuat mereka semua terkepung oleh pasukan musuh Tetapi karena mereka bertanggung jawab atas pos tersebut Chris memutuskan untuk tetap mempertahankan rumah itu Sehingga Tapper mengajak Eugene untuk membantunya membersihkan beberapa barang yang ada di loteng Singkat cerita ketika Eugene dan Tapper sedang membersihkan loteng Mereka justru menemukan sebuah gambar pentagram yang biasa digunakan untuk melakukan ritual ilmu hitam Lalu saat mereka berdua mencoba memindahkan lemarinya Tiba-tiba saja pintu lemari itu tertutup sendiri hingga membuat beberapa jari Eugene patah Tak hanya itu Tapper pun juga melihat sesuatu yang membuat dirinya bingung Dengan apa yang sebenarnya terjadi pada rumah tersebut Setelah kejadian itu mereka pun akhirnya menyadari bahwa rumah yang mereka tempat di saat ini Merupakan rumah yang berhantu Dan mereka juga mendapatkan ancaman jika ada yang meninggalkan rumah itu Maka mereka semua akan mati Lalu saat malam tiba para tentara Nazi akhirnya sampai di rumah tersebut Tetapi karena Chris telah mengunci seluruh pintunya Para tentara itu mengira bahwa disana sudah tidak ada orang lagi Sehingga mereka pun berniat untuk pergi Chris dan kawan-kawan tampak sangat lega karena mereka tak perlu menghadapi 50 tentara Nazi sekaligus Tetapi tiba-tiba saja terdengar suara yang sangat keras dari salah satu ruangan Sehingga membuat para tentara Nazi itu kembali Dan Chris dan kawan-kawan pun terpaksa harus bertempur melawan para tentara tersebut Tanpa mereka sadari salah satu tentara tiba-tiba saja melemparkan sebuah granat Dan Gucci pun langsung melompat ke arah granat itu untuk meredam kekuatan dari ledakannya Sehingga membuat beberapa bagian tubuhnya hancur karena ledakan Awalnya mereka berhasil menahan serangan dari para tentara Nazi itu Namun karena mereka kalah jumlah Pada akhirnya mereka pun mulai kewalahan menghadapi para tentara Nazi Sehingga mereka terpaksa bersembunyi di beberapa ruangan Disinilah beberapa keanehan pun mulai terjadi lagi Para tentara Nazi yang mencoba mengejar mereka justru malah mati dengan sendirinya Seperti tenggelam di dalam bak mandi, terikat dan tergantung Serta sebuah penampakan yang membakar salah satu tentara Nazi tersebut Tak lama kemudian mereka akhirnya berhasil mengalahkan seluruh pasukan Nazi Tanpa ada yang melarikan diri Lalu setelah membersihkan tempat itu dari mayat-mayat yang berserakan Eugene mengatakan bahwa semua kejadian aneh yang dialami oleh para pasukan Nazi Merupakan kejadian yang sama seperti yang dialami oleh keluarga pemilik rumah besar tersebut Hal itu tertulis dalam buku catatan milik salah satu tentara Nazi Yang mengatakan bahwa saat para Nazi berhasil merebut rumah itu Mereka menyiksa semua anggota keluarga dengan cara membakar sang ayah di sebuah kursi Lalu menggantung putri mereka serta menenggelamkan si anak laki-laki Tak berhenti di sana, para tentara Nazi kemudian membuang seluruh mayat keluarga itu Dan tak memakamkan mereka dengan layak Chris dan lainnya mengira bahwa hal itulah yang membuat hantu dari keluarga tersebut bergentayangan Untuk membalaskan dendam mereka Lalu saat Chris sedang pergi ke kamar mandi Tiba-tiba ia mendapatkan pengalaman yang sangat diberikan Tapi untungnya kejadian itu bukanlah kenyataan Melainkan hanyalah sebuah mimpi buruk Keadaan di sana pun mulai memburuk Ketika Buji yang saat itu sedang sekarat Tiba-tiba saja terbangun sambil berteriak bahwa semua ini tidaklah nyata Dan setelah itu ia pun meninggal dunia Mereka berempat akhirnya setuju untuk pergi meninggalkan tempat itu Meskin nantinya mereka akan dihadapkan dengan pengadilan militer Karena telah meninggalkan pos mereka Kesokan harinya setelah memakamkan Buji Mereka berempat pergi meninggalkan rumah itu dengan berjalan kaki Tetapi anehnya ketika berada di tengah perjalanan Mereka justru melihat para penduduk yang pernah mereka temui sebelumnya Bahkan ibu-ibu itu juga memakai jaket yang sebelumnya diberikan oleh Tepert Meski begitu mereka terus melanjutkan perjalanan Hingga akhirnya mereka sadar Bahwa selama ini mereka hanya berputar-putar di sana Dan melewati jalan yang sama Karena hari sudah malam Mereka pun mencoba untuk beristirahat terlebih dahulu Namun saat mereka sedang tidur Tiba-tiba saja Tepert mengalami mimpi yang sangat aneh Dan ketika ia bangun Ia melihat ada sebuah tulisan Vetrulek yang tertulis tepat di sebelahnya Singkat cerita Karena mereka tak bisa menemukan jalan untuk pulang Mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah besar itu Dan mencari mayat dari pemilik rumah agar mereka bisa memakamkannya dengan layak Chris pun mencoba ide miliknya dengan cara menebarkan tepung di lantai Agar mereka bisa berkomunikasi dengan roh yang ada di sana Untuk mencari tahu di manakah letak mayat mereka berada Lalu saat hari mulai malam Tiba-tiba saja terlihat langkah kaki yang berjalan menuju ke arah Chris Dan tiba-tiba saja muncul sesosok hantu mengerikan Yang langsung menyeret Chris keluar dari rumah menuju ke suatu tempat Eugene, Tapper, dan Kirk mencoba mengejarnya Hingga akhirnya mereka semua berhasil menemukan keempat mayat dari pemilik rumah tersebut Setelah mereka selesai melakukan pemakaman Eugene baru sadar ketika ia membaca kembali buku milik tentara nasi itu Yang mengatakan bahwa jika mereka menguburkan mayatnya Maka hal itu akan memberikan para mayat itu kekuatan untuk bisa hidup kembali Alias berubah menjadi zombie Di sisi lain ternyata Chris dan kawan-kawan tak menyadari bahwa Tapper saat ini sedang dirasuki oleh sesuatu Dan ia pun mulai menjalankan ritual di atas pentagram ilmu hitam Seketika para mayat yang tadinya telah dimakamkan Tiba-tiba saja muncul tepat di hadapan mereka Sehingga Chris dan kawan-kawan pun terpaksa melawan para zombie itu dengan senjata seadanya Tetapi setelah mereka berhasil melakukan perlawanan Tiba-tiba muncul hal aneh seperti Grits yang mulai terjadi pada semua zombie tersebut Lalu salah satu dari hantu itu pun menyuruh Chris untuk mengingat sesuatu Dan tanpa ia sadari Chris mulai terbangun dari tidurnya Yang mana hal itu membuat ia sadar bahwa selama ini Mereka hanyalah tertidur di salah satu fasilitas rahasia milik tentara Amerika Di sana Chris melihat teman-temannya yang masih tertidur lelap Dengan kondisi tubuh yang cukup mengerikan Bahkan ia sendiri pun juga telah kehilangan kedua kakinya Sepertinya gangguan-gangguan yang mereka alami di rumah sebelumnya Merupakan alam bawah sadar mereka yang mencoba mengingatkan Bahwa semua yang mereka alami saat itu hanyalah mimpi Setelah dokter menceritakan apa yang terjadi padanya Chris pun akhirnya sadar bahwa sebelumnya mereka berlima Sedang menjalankan suatu misi di Afganistan Untuk melindungi seorang dokter beserta keluarganya dari tentara ISIS Tapi sayangnya saat mereka tidak berangkat Tiba-tiba saja mereka mendapat informasi bahwa ada truk tentara ISIS Yang sedang menuju ke sana Sehingga mereka pun bersembunyi di balik sebuah tembok Tampaknya para tentara ISIS itu telah mengetahui bahwa Si dokter bekerja sama dengan para tentara Amerika Sehingga mereka pun membunuh mereka dengan cara yang sama Seperti pemilik rumah besar yang ada di dalam mimpi Chris sebelumnya Saat melihat kejadian tersebut Chris dan lainnya tak bisa menyelamatkan keluarga dokter itu Karena beberapa pasukan ISIS yang lain datang dengan jumlah yang lebih banyak Lalu setelah para tentara ISIS itu pergi Mereka pun segera keluar dari sana dengan perasaan yang amat sangat sedih Karena mereka gagal menyelamatkan anggota keluarga dokter tersebut Tetapi tanpa mereka sadari Tiba-tiba istri dari dokter itu mengejar mereka Sambil membawa sebuah bom yang langsung melukai mereka semua Setelah mendengar cerita itu dari Chris Si dokter yang merawat mereka mengatakan bahwa alat yang menempel pada mereka Merupakan salah satu teknologi baru Yang mampu membuat seseorang meregenerasi tubuh mereka lebih cepat dari biasanya Dengan melakukan simulasi di alam bawah sadar Tetapi ketika Chris mengatakan bahwa mereka diteror oleh hantu saat melakukan simulasi tersebut Si dokter justru mengatakan bahwa simulasi yang mereka jalani Seharusnya hanya sebatas simulasi tentang peperangan di masa perang dunia kedua Mendengar hal itu Chris akhirnya sadar bahwa makhluk yang telah menghantui mereka Merupakan keluarga yang sebelumnya terbunuh oleh tentara ISIS Karena sesaat setelah ia terkena bom Si istri sempat menyebutkan kata-kata Vetrulek Yang mana hal itu merupakan sebuah kutukan yang artinya Jika mereka membiarkan sebuah kejahatan Maka kejahatan itu akan kembali menghantui mereka Dengan kekuatan 10 kali lipat dari yang sebelumnya Kemudian Chris pun meminta para dokter untuk mengembalikannya ke dalam simulasi tersebut Berharap ia bisa menyelesaikan permasalahan dengan hantu keluarga si dokter yang meneror mereka Tetapi sayangnya saat dokter mencoba mengembalikan Chris Ingatannya tentang kejadian di Afganistan serta simulasi sebelumnya justru menghilang Sehingga Chris pun kembali lagi ke awal simulasi Dimana ia bertemu dengan sesosok misterius tanpa mengingat kejadian apapun Yang mana hal itu menandakan bahwa Chris dan lainnya akan menjalani kejadian yang sama Seperti simulasi sebelumnya Dan film pun tamat Oke lah sekian dulu untuk video kali ini Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe Lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini See you on the next video dan sampai jumpa